Kita sebagai pelaku usaha khususnya adalah penjualan di toko kita ya Kita harus bisa mungkin menggunakan trik-trik dalam berjualan ya Jangan monoton Membeli apa pak? Membeli buku? Udah Yang mana? Ini udah Udah Membeli apa pak? Pena berapa? Ini ya udah Jangan seperti itu teman-teman Jadi kita Halo teman-teman semua ya Ketemu lagi dengan channelnya Mas Ragil ya Channel yang membahas tentang bagaimana kita berwira usaha di desa teman-teman ya Khususnya adalah usaha fotokopi dan ATK Nah teman-teman semua ya Mungkin pada video-video sebelumnya saya pernah membahas mengenai masalah Strategi penjualan ya Dengan menjual sesuai dengan harga pokok tanpa mengambil keuntungan ya Kok bisa sih? Mungkin teman-teman banyak yang bertanya ya Apakah saya ini gila ya? Kok menjual barang tanpa mengambil keuntungan? Sedangkan kita itu Membuka usaha itu adalah untuk mengambil keuntungan Kok ini menjual barang tanpa mengambil keuntungan ya? Itu strategi apaan? Mungkin teman-teman berpikir seperti itu ya teman-teman ya Nah Pada video kali ini saya ingin menjelaskan secara detail Secara detail ya Maksud daripada strategi penjualan tanpa mengambil keuntungan ya teman-teman ya Tanpa mengambil keuntungan Nah disini kita sebagai pelaku usaha teman-teman ya Kita harus sebisa mungkin Membuat suatu trik-trik penjualan Di tempat usaha kita teman-teman ya Jadi kita itu jangan monoton Kita itu membuka usaha Hanya semata-mata mencari keuntungan Tanpa mengandalkan ataupun memakai strategi-strategi bisnis teman-teman ya Jangan cuma polosan Kita jualan dapat untung Kita jualan dapat untung Tanpa melihat ataupun tanpa memakai strategi-strategi bisnis Yang bisa membuat keuntungan kita menjadi lebih meningkat lagi teman-teman ya Ataupun pemasaran daripada toko kita menjadi lebih meningkat lagi teman-teman ya Nah disini saya Untuk biar lebih jelas Jadi saya akan mempraktekan ya Memberikan contoh Penjualan barang Dengan strategi tanpa mengambil keuntungan Tetapi kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih daripada Penjualan yang seperti biasanya teman-teman ya Oke Nah jadi saya contohkan Misalnya seperti ini teman-teman ya Saya akan mencoba mengambil buku Kemudian Saya mengambil penah Saya mengambil pensil Saya mengambil penghapus Saya mengambil mistar Ini Ini ya Kemudian saya mengambil Taruh lah Ini peruncing teman-teman ya Kemudian saya mengambil stabilo Saya mengambil Nah ini stabilo Kemudian Apa Saya mengambil Apalagi ini ya Yang bisa dicontohkan Ini Bisa juga kertas origami teman-teman ya Mungkin Ini cukup dulu kita contohkan Barang-barang seperti ini ya Jadi Ini saya contohkan ada mistar Ada pensil Pena pensil stabilo Penghapus Pencing Tas origami Ini apa namanya Buku Saya tambahin lah Biar Ini ya Ini deh Apa namanya Sampul Nah Jadi Bisa contohkan Seperti ini Teman-teman ya Ada sampul Ada kertas origami Ada buku Bisa tambahin Ini dah Buku Gambar sekalian ya Ini Teman-teman ya Bisa dilihat Ada buku gambar Ada penggaris Ada penna Pensil Stabilo Penghapus Runcing Sampul buku Origami Kemudian Buku tulis Nah Jadi gini teman-teman ya Setelah tertentu jualan Tanpa mengambil keuntungan Tetap kita bisa mendapatkan Banyak keuntungan Dari Berbagai macam Produk Jadi gini Seandainya ada pembeli Datang ke toko kita ya Kemudian dia membeli Contohnya aja Misalnya dia membeli Buku Tentu jualan ya Otomatis Kita sebagai penjual Gak mungkin kita Menjualnya Dengan harga Pas-pasan Atau dengan harga modal ya Seperti yang saya jelaskan tadi Mengambil Tanpa mengambil keuntungan ya Kita menjual Teman-teman Mengambil keuntungan Nah Tapi kalau kita bisa merayu Konsumen itu ya Atau pembeli itu Dengan Membeli satu paket lengkap ya Misalnya Buku tulis Buku gambar Kemudian Penggaris Kemudian Pena Kemudian Pensil Kemudian Kertas origami Sampel Buku Plastik Kemudian Ada Stabilo Ada Pengapus Ada Peruncing ya Jadi kalau kita berhasil Merayu konsumen itu Dengan membeli Satu paket Perlengkapan sekolah Seperti ini Nah Tapi dengan cara Kita memberikan Penawaran ya Dengan memberikan Harga Murah ya Dari Salah satu produk Yang kita Tawarkan Satu paket tadi Teman-teman ya Jadi kita harus Mengorbankan Salah satu produk Dengan Menjualnya Sesuai dengan Harga modal Tanpa mengambil Keuntungan ya Tetapi kita bisa Mendapatkan Keuntungannya Lebih dari Beraneka macam Produk Yang dijual Dalam satu paket Tadi teman-teman ya Jadi itu adalah Satu-satu Strategi Penjualan Menjual produk Tanpa mengambil Keuntungan Istilahnya seperti itu ya Tetapi kita Masih bisa Mendapatkan Keuntungan Dari produk lain Walaupun kita Mengorbankan Satu jenis produk Dengan menjual Harga Pokok Ataupun harga Modal kita Teman-teman ya Misalnya Kita merupakan Itu Apa namanya Harga Buku Gambarnya Yang kita jual Sesuai dengan harga Modal Ataupun dari Stabilonya Kita jual dengan Harga modal ya Tapi kita dengan Dari produk Barang lain Dari buku tulis Dari pena Pensil Pengaris Kita mendapatkan Keuntungan Masih bisa Mendapatkan Keuntungan ya Walaupun kita Mengorbankan Satu jenis Barang Ataupun Dua jenis Barang Menjualnya Dengan harga Sesuai dengan Harga modal kita ya Tapi kita Masih bisa Mendapatkan Untungan dari Macam-macam Barang yang dijual Dalam satu paket Tadi teman-teman ya Jadi Kita sebagai Pelaku usaha Khususnya adalah Penjualan Di toko kita ya Kita harus Bisa mungkin Menggunakan Trik-trik Dalam Berjualan ya Jangan monoton Membeli apa pak Membeli buku Udah Yang mana Ini udah Udah Membeli apa pak Penang Berapa Ini ya Udah Jangan seperti itu Teman-teman ya Jadi kita Sebisa mungkin Kita ajak untuk Ngobrol Kita ajak untuk Apa namanya Saling Kekularkan lah Kita jadi menganggap Membeli itu Bukanlah Orang lain Teman-teman ya Jadi Anggap lah Pembeli itu adalah Keluarga dekat Ataupun Teman yang akrab Jadi Kita harus menanamkan Sistem Rasa Kekeluargaan Jadi Kalau Kita menganggap Semua pembeli itu adalah Keluarga Otomatis Pembeli juga akan Merasa nyaman Dan betah Datang ke toko kita Kalau kita Cuman monoton Orang datang Kita layani Orang datang kita Layani Beli apa Kita jual Cuman sekedar Sebatas Transaksi Jual beli Itu sepertinya Kurang Apa namanya ya Kurang lengkap ya Teman-teman ya Jadi kita harus bisa mungkin Memberikan penawaran-penawaran Yang ada di toko kita ya Dalam hal penjualan Produk barang Yang kita jual di toko kita ya Supaya Penjualan barang kita Semakin Banyak Pengendapatan Juga semakin Meningkat Perputaran Uang Ataupun Modal Daripada Barang yang kita Jual belikan Juga Semakin Lancar Jangan sampai Usahakan Modal kita Selalu lama Terpendam Jadi usahakan itu Harus selalu Berputar Mengusahakan Untuk Perputaran itu Cepat teman-teman ya Jadi modal itu Cepat berputar Guntungannya juga dapat Walaupun sedikit-sedikit Tetapi kalau Perputarannya modal itu cepat Guntungannya pun Juga besar teman-teman ya Daripada kita terlalu Memendam Modal Atau produknya itu Lama terjual Dengan memberikan Harga Jual yang tinggi Otomatis Seorang kan akan Berpikir dua kali Untuk Membelinya teman-teman ya Tapi kalau kita Menjualnya dengan harga Yang Umumnya Orang jual Atau bahkan bisa Dibawah orang Harga jual Orang lain Insya Allah Pendapatan pun Akan Bertambah Seiring dengan Perputaran Keuangan kita Yang cepat Teman-teman ya Oke Jadi seperti itu Teman-teman ya Maksud daripada Trik berjualan Yang saya Pernah Bahas di video sebelumnya Yaitu Trik berjualan Tanpa mengambil Keuntungan ya Teman-teman Jadi istilahnya Bukannya kita itu Menjual tanpa Mengambil keuntungan Tetapi Kita mengorbankan Salah satu Barang Dengan menjual Harga pokok Ataupun sesuai dengan Mudah kita Tanpa mengambil keuntungan Tetapi kita juga Bisa mendapatkan Keuntungan dari Produk-produk lain Yang kita jual Dalam Satu paket Tadi teman-teman ya Oke Nah teman-teman ya Mungkin itu aja Untuk share pada video kali ini Mudah-mudahan Apa yang saya bagikan ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Sesama Wirausaha ya Kita harus Tetap semangat Tetap optimis Dalam Setiap Berwirausaha ya Jangan Pesimis Karena itu akan Mengurangi Semangat kita Dalam Berwirausaha Oke Tetap semangat Jangan lupa untuk Subscribe Like dan share Channel Mas Ragil ini ya Salam Wirausaha